Intro Produsen mobil listrik asal Cina BYD resmi masuk pasar Indonesia Sebagai senjata awal BYD langsung meluncurkan 3 produk unggulannya yakni Sil, AttoTree, dan Dolphin BYD atau singkatan dari Build Your Dream sebetulnya sudah masuk ke Indonesia pada 2018 Namun saat itu masih secara sporadis untuk dipakai sebagai kendaraan taksi Bluebird Intro Dari 3 model yang dilansir Salah satu yang menarik adalah BYD AttoTree yang masuk kelas SUV ringkas 5 penumpang Menarik karena artinya AttoTree akan bersaing dengan Ceriomoda E5 Intro Lalu bagaimana spesifikasi serta harga dari BYD AttoTree yang resmi meluncur di Indonesia ini? Berikut ulasannya dari kami Intro Halo semua selamat datang di channel Oblitz Bicara desain AttoTree menggunakan bahasa desain Dragon Face 3.0 Tampilannya mengusung gaya crossover yang dapat dilihat dari bagian atap yang lebih landai di bagian belakang Dimensi AttoTree memiliki panjang 4.455 mm Lebar 1.875 mm Dan tinggi 1.615 mm Serta jarak sumber roda 2.720 mm Lebih besar dari Omoda E5 yang punya panjang 4.424 mm Lebar 1.830 mm Tinggi 1.588 mm Dan wheelbase 2.630 mm Lampu utama sudah dibekali dengan LED dan daytime running lights Bagian grill juga tampak sederhana Sementara di bagian samping, tongkrongan tampak gagah berkat pelek dual tone berukuran 18 inci BYD AttoTree dibekali baterai tipe blade bateri khas BYD dengan kapasitas 49,92 kWh untuk tipe standard Dan 60,48 kWh untuk tipe extended range Penggeraknya berupa motor listrik permanent magnet sinkronus Akselerasi 0 sampai 100 km per jam bisa dituntaskan dalam 7,9 detik untuk tipe standard Dan 7,3 detik untuk tipe extended Kecepatan tertingginya bisa dipacu sampai 160 km per jam Untuk pengecasan tersedia kabel charger portable Bisa juga dicas dengan charger AC type 2 BYD AttoTree juga sudah punya port charget DC tipe CCS2 Untuk tipe standard bisa dicas dengan arus DC sampai 70 kW Sedangkan tipe extended bisa sampai 88 kW Fitur keamanan dan keselamatan juga lengkap BYD AttoTree punya airbag depan, samping, dan tirai ditambah far side airbag driver Fitur canggih lainnya yang ada di BYD AttoTree antara lain kamera monitor 360 derajat Dua radar di depan dan empat radar di belakang Auto hold, electric parking brake, stop dan go full speed, adaptive cruise control Automatic emergency braking system, blind spot detection, door opening warning, rear cross traffic alert, rear cross traffic brake, lane departure warning, serta lane change collision warning Di bagian interior, BYD AttoTree punya sistem hiburan layar sentuh berukuran 15,6 inci Uniknya, head unit ini bisa berputar untuk menampilkan citra landscape maupun portrait Sistem hiburan itu juga bisa terkoneksi dengan ponsel melalui bluetooth Untuk tipe standard ada 6 speaker sedangkan tipe extended punya HD sound 8 speaker Semua tipe BYD AttoTree sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof with electric slide and anti-trap BYD AttoTree merupakan mobil listrik di segmen medium SUV BYD membawa dua varian AttoTree dengan daya tempuh 410 km dan 480 km BYD sebenarnya belum merilis harga AttoTree secara resmi Namun berdasarkan bocoran dari pihak dealer BYD AttoTree kemungkinan akan dijual seharga 500 jutaan rupiah Namun itu baru perkiraan harga karena harga resminya belum diumumkan Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari spesifikasi serta harga dari BYD AttoTree ini? Apakah bisa membuat produsen mobil Jepang khawatir akan pasarnya di Indonesia? Mohon sampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!